Halo conference, di sini kita diberikan sebuah soal. Kita diminta untuk menentukan berapa besar presentase pertumbuhan produksi. Pada tahun 2010, produksi sebuah produk itu berjumlah 10.000. Nah, lalu pada 2011, kita diketahui, nah berarti ini U1, ini U2, hingga 2015. 2015, produksinya sebesar 25.000. Maka, berapakah U untuk 2015? Jika 2010 U1, 2011 U2, 2012 U3, maka 2015 itu U6. Kita akan menggunakan barisan aritmatika, karena dalam soal diketahui bahwa presentase pertumbuhan produksi selalu tetap. Maka, kita tentukan berapakah perbedaan produksinya. Nah, dengan cara UN sama dengan A plus N minus 1 B. Nah, kita tentukan B-nya berapa. Misalkan U6. U6 adalah awalnya berapa? Produksi awal 10.000. N-nya adalah 6 dikurang 1 dikali bedanya yang kita cari. Pada U6, berapa produksinya? Itu sebesar 25.000. Sama dengan 10.000 ditambah 5 B. Kedua ruas kita kurangi 10.000. Jadi, 25.000 dikurang 10.000. 15.000. 10.000 kurang 10.000. Jadi, 0. Bersisa 5 B. Nah, selanjutnya. Kita tentukan B-nya. 15.000. Sama dengan 5 B. Kedua ruas kita bagi 5. 15.000 dibagi 5. 3.000. 5 B dibagi 5. Bersisa 1 B. Begitu. Nah, yang ditanyakan itu, berapa besar presentase pertumbuhannya? Nah, kita bisa menentukan besar presentasenya dengan cara besar presentase Sama dengan Nah, berapa bedanya? Berapa pertumbuhan produksinya? Yaitu sebesar 3.000. Nah, 3.000 ini berapa bagian dari total produksi di tahun 2015? Yaitu sebesar 25.000. dikali 100% 3 per 25 dikali 100% Kita dapatkan 12% Begitulah cara menyelesaikan permasalahan tersebut Begitulah cara menyelesaikan masalah tersebut Sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di soal selanjutnya